Halo teman-teman, saya Dada Nandar. Kembali saya membuat laporan kepada teman-teman semuanya. Dan ini laporan visual. Progres proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Nah, di belakang. Di dekat Gunung Bohong yang akan ditembus oleh Tanah 11. Hari ini hari Jumat. Tepatnya pukul 11.30 atau lebih menjelang Jumatan. Jadi sebelum Jumatan saya merekam dulu untuk melaporkan kepada teman-teman. Oke teman-teman, teruslah pantau channel saya. Dan jangan lupa subscribe. Nah, ini alat untuk pengeboran boropail ya, kayaknya. Wow, gede banget nih diameternya. Mungkin ada 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, disana sedang terparkir kren yang biasa digunakan untuk mengangkat rangka besi buat boropail. Halo teman-teman. Kembali saya melaporkan dari lokasi konstruksi proyek kereta cepat. Yang ada di desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dua minggu lalu saya membuat video di sini. Dan sekarang kembali saya melaporkan progres perkembangan konstruksi. Nah, udah sampe sini, depan sini. Ini galian untuk boropail. Di belakang ada Gunung Bohong yang akan ditembus oleh Tanah 11. Nah, ini galian dari boropail. Airnya di sini melimpah sekali. Karena kedalaman boropail ini pasti sampai puluhan meter ke bawah. Sehingga air tanahnya langsung naik. Nah, di sana jalan raya. Di area sini konstruksi terus dilakukan. Sudah lebih dari sejak hampir dua bulan lah. Dan sekarang karena hari ini hari Jumat, maka para pekerja sebagian ada yang istirahat dan sebagian mungkin ada yang Jumatan. Dan itu di bawah merupakan jalur kereta api Jakarta-Bandung. Jalur kereta api biasa. Jadi, nanti di sini sampai area sana mungkin sampai lewat padalarang, sampai lewat terhubungan 10. Maka jalur kereta cepat ini akan berdampingan dengan jalur kereta api biasa. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe. Karena saya akan terus memantau perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari tiga lokasi. Pertama dia Bandung, Kabupaten Bandung, dan juga Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu teman-teman laporan singkat saya dari lokasi proyek kereta cepat yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamperah, Kabupaten Bandung Barat. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.